Intro Ya kita sudah di penghujung segmen untuk Lansok untuk hari ini Kita langsung menyapa ada Pak Sayinudin yang ada di ujung telepon Silahkan Pak Sayinudin, singkat dan padat Pak Ya selamat siang, saya bersama Pak Martinus bilang polisi korup memang agak sedikit bombas disitu Kalau misalnya mengenai, apa namanya, tagnya ya Kalau saya punya pengalaman gini, kebetulan saya punya anak masuk di Poland Itu sama sekali gak ada yang namanya saya harus hengki-pengki dengan orang kepolisian atau apa Memang saya pernah mendengar ada cerita-cerita yang aneh Tapi ya so far selama ini ya saya bersyukur gak ada sama sekali Karena memang masuknya juga di waktu itu di Jawa Barat ya kemarin Tapi saya sedikit memberikan informasi aja Kalau mengenai CPNS, saya sendiri juga PNS Memang saya harus katakan mudah-mudahan Pak Tito nantinya bisa jadi Menteri apa kali ya Yang ngurusin PNS Kalau sekarang saya lihat ini kelihatannya sedikit Bukannya makin mereduk tapi makin menggila Apalagi kemarin kayak Kemen Humkam buka untuk lowongan menjadi sipir penjara Itu rata-rata semua yang masuk Saya coba untuk trace sendiri, saya coba selidik sendiri Semua itu kalau gak anaknya mantan Kalapas Pernah bekerja di sana Itu hanya 10% Artinya itu kemudian memunculkan pertanyaan Apakah walaupun memang mampu Tapi kah memang murni masuknya karena kemampuan begitu ya Pak? Betul, itu dia Tapi kalau polisi saya sekarang kalau lihat jaman Nepati Saya harus kasih tuh thumbs up lah Dua jempol Baik Walaupun kemarin ada kejadian Jawa Barat Tapi itu saya rasa Baik Pak Sayinudin, waktu kita sangat terbatas sekali Terima kasih Atas berbaginya siang ini Mungkin kita langsung ke Pak Martinus dulu Pak Martinus, oke Ke Pak Martinus bahwa kemudian ada persepsi Kita terima atau gak terima Ada angka-angka itu Ada dikerjakan oleh ICW dan juga polling center Dan itu juga persepsi masyarakat Iya persepsi masyarakat Tapi juga lama sekali kita tahu ada stigma dari masyarakat Bahwa polisi seperti demikian misalnya Apa yang harusnya kemudian diubah dan diusahakan Pak? Saya berterima kasih dulu sama Pak Sayinudin Yang sudah mengapresiasi kerja ya Itu persepsi juga Persepsi masyarakat juga Dan itu fakta sebenarnya ya Yang kita lakukan fakta Dan kemudian tentu menanggapin hal ini Bahwa persepsi masyarakat Saya kira ya wajar saja Punya pengalaman Seseorang punya pengalaman yang tidak enak Ke polisi Dihadang, dihentikan Kemudian ditanya Kemudian menjadi sebuah pelanggaran Seseorang kan tidak mau dibilang Saya ini melanggar Saya ini penjahat Gak mau kan Sehingga itu yang membuat persepsi itu tumbuh Tapi begitu pun kami berterima kasih Kepada polling center Yang bekerja sama dengan ICW ya Yang kemudian Memberikan informasi tentang survei ini Walau kita belum menemukan Sampai sekarang apa solusinya Supaya survei ini adalah survei yang untuk membangun ya Bukan untuk membuat gaduh gitu ya Tapi untuk membangun Bahwa kritik-kritik yang disampaikan itu adalah untuk membangun Memperlihatkan fakta yang ada yang sudah dilakukan oleh lembaga kepolisian Bagaimana memiliki inisiatif anti korupsi Artinya bahwa sekarang juga kepimpinan Pak Tito itu punya komitmen yang sangat besar untuk ini ya Dan tidak hanya dari kepimpinan itulah yang kemudian Bagi kami sendiri kemudian untuk terus bertekad berkomitmen Dan itulah yang kami lakukan untuk perbaikan-perbaikan Saya kira kan kami ada 200 Hampir 120 ribu ya Maaf 420 ribu 420 ribu anggota polri Yang perlu juga untuk diawasin Kemudian diberikan semangat Ditumbuh kembangkan Supaya mereka juga melakukan tugas-tugasnya itu Dengan ikhlas dan kemudian penuh dedikasi Ini masukan begitu ya Pak Ini masukan PR juga untuk kepolisian Dan juga PR juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia Sebuah lembaga yang berinisiatif anti korupsi Itu harus juga melihat bahwa ada kesejahteraan di situ Ada peningkatan gaji, ada peningkatan remunerasi Itu adalah bagian dari lembaga yang memiliki inisiatif anti korupsi Baik, baik Baiklah Pak Martinus, Mas Febri maaf sekali Waktu kita sangat terbatas Terima kasih atas rilisnya ini Ada data-datanya Dan juga tadi disampaikan bahwa tadi Polri maupun Kemenpan RB Itu akan semakin berbenah ke depannya Terima kasih juga Pak Herman sudah bergabung bersama kami Terima kasih Bapak-Bapak Dan pemisah demikian Lunch Talk untuk hari ini Anda bisa mengirimkan informasi Dan saran kepada kami lewat email Di redaksi at berita1.tv Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram Menantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat Saya Popi Zedra, Carlos Michael Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa